Hai itu apa eh dikirim gak sih contoh contoh SB Beauty iya dong kau nanti juga jual aku juga jadi distributor ada mayo tuh aku pulang apa namanya tetap apa namanya karantina deh iyalah Aduh semoga deh aku pulang tiba-tiba Corona hilangkan dosa karantina Oh tahu ah semalam udah dicolok tahu jadi kau tangan kita dikodicolok tunggu dulu ke dicok di atas atau di bawah nanti salah sebelumnya ke Jakarta sebelum datang ke Jakarta itu dicolok ya PCR dulu udah dan dengan kit datang ke sini harus dicolok lagi ya hari pertama terus nanti hari ke-8 dicolok lagi Aduh longgar dong saya kenapa nggak longgar dong saya katanya akan Oh bukan longgar lagi tahu nggak bernafasnya bukan bunyi gitu tapi bunyi kok nanti mendadak yang nyolok singgir Oh itu mati enak itu bunyinya gimana hai 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 apa aku sih nggak apa-apa ya ikut karantina ya dur lagi live lagi aku salah ngomong deh intinya aku ikut aja gitu protokol-protokol hal yang pemerintah bilang gitu kan kita kan itu warga negara yang baik yang membayar pajak dong ya diharapin semuanya tapi tolong hotel menurut aku ini mahal siwa menurut aku mahal loh ini mahal banget loh 8 hari plus makanan kita harus dari hotel itu belum termasuk makanan yang tadi dengan nominal aku sebelum-sebelas juta udah sama makan belum belum tapi nggak bisa gojek itu paling menyakitkan orang hati kan omak harus kau makan tuh harus di hotel itu lah satu kadang makan di hotel berapa ratus ribu Iya ya 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 udah lah stok aja indomie seleraku enggak kan aku anak iya ya bisa you juga suka cowok bule guys RR iya Hai ini langsung ini tahu aja diomongin ya aku tuh suka mas-mas Jawa ya masih bisa Toso adalah penghuni surga nomor satu yang selalu antri nomor pertama ya selalu menang tadi saat kita-kita membutuhkan pertolongan pertama betul itu memang tua dan ragam by the way mehong ya ya bener mehong enggak menurut aku mehong banget tapi yaudahlah aku ikutin aja gitu ya udahlah ya seorang stasya berarti 11 juta berapa sih dengan penghasilannya tiga digit itu ya enggak seh enggak menurut aku mahal wang sumpah demi Tuhan enggak bisa nggak bisa ini makan dari luar tapi yaudah karena mungkin peraturan dari perintah kali ya hotel pun dari luar kan soalnya makanan hotel kan tahu sendiri nggak semuanya endul em tapi ya begitulah hotel kan mereka cuma bisa ngikut peraturan dari pemerintah aja jadi ya aku ikut aja lang ini ngegas nge-rem ngegas nge-rem ya em cari aman eh nggak ketemu sama Kak Niki gimana ceritanya ketemu orang ada isolasi ngereg-ngereg ada ya nanti ketemu huru hara bilang enggak karantina itu segala macam Oh jadi ceritanya pemirsa kemarin Oke kemarin itu aku di eh dimana itu namanya di Turkin aku aku tuh intent tadi aja aku baru whatsappan sama Niki eh bukan whatsappan DM-an bahas tentang adalah gitulah pemirsa ya jadi kenapa aku tuh nggak kemarin nggak ketemu sama kan Niki itu karena aku sibuk dengan teman-teman aku dan kan Niki pun disana tuh bukan main-main pemirsa kan Niki itu kerja jadi memang waktunya itu nggak cocok gitu kan misalkan aku bangun pagi aku udah jalan sama temen-temenku kan Niki mereka pergi ke kekerja gitu loh nah bisanya itu alakar ramai Hai menteri pas malam aku tuh juga jalan sama temen-temenku gitu kau pikir istambul itu segede ini segede somlaki makanya kalian ke istambul dong yuk Mari yuk kita sama-sama istambul lewat lewat travel yang titik 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 seguh-guh di Ender semuanya ada enggak sih travelnya momongin kalian ada dong eh waktunya kau kapan sih itu ke apa namanya itu nek namanya ke istambul wak aku bulan depan pertengahan bulan Oke ikutnya enggak maksudnya kok sana sama laki kau tolong sendiri pakiku kami pernikau ulang tahun 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 anniversary itu pikir sendiri biar kita ngeris lagi seperti oh gitu i bisa aja tanggalnya kita setting ya enggak sih aku berangkat dulu kan aku berangkat dulu ke istambul kita happy-happy pas kalian pulang lagi punya datang aku dateng ayolah ajak rara wak kau like ya ini aku eh tapi pacarnya anaknya lara belakang tanggal 25 Oh iya iya eh 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 nggak bisa kok katanya mau ke Amerika ya Iya yuk yuk bareng yuk Ayo ya udah coba karena dia kami tuh kamarnya bisa bisa tahu tapi bisa kedengeran iya 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 oh jadi karantina masa masa bisa ewo mah kok jelong khalis sih Ya Allah iya nih enggak boleh itu ya kayak misalkan kita akan satu grup gitu harus satu nggak boleh itu setelahnya satu kamar dua orang tapi aku bisa kok tapi bayarnya double oh gitu nggak bisa, oh itungannya tetap per orang walaupun satu kamar orang udah gitu dong, jadi kalau suami istri juga harus dua orang ya menurut Ngana harus dua orang iya ngeri banget emang begitu itu lah takdir hidupnya itu lah bandel sih kau liburan, akhirnya kok dikurungkan bandel sih aku sih, aku kan ngikut aja peraturan pemerintah dan aku juga kan merasa aku kata malin karena aku sebagai warga negara sebagai warga negara yang membayar pajak warga negara yang baik aku harus mengikuti peraturan pemerintah karena kan aku juga sadar diri aku kemarin habis jalan-jalan jadi mungkin aja aku nggak tahu tapi amit-amit aku bisa aja gitu kena bawa virus atau apa amit-amit sama bayi tapi kemarin udah diswep dan sebelum terbangkat ke sini aku udah swab PCR terus semalam juga diswep hasilnya negatif puji Tuhan gitu tapi tetap harus dikarantina 8 hari nggak apa-apa lah tapi bener-bener kita di treat tuh kayak orang positif loh nggak disini masa sih? takut ya? aku takut aku takut aku takut aku takut lihatlah nanti serem ya serem banget tau terus kalian masak apa lah itu? itu kakakak disitu berapa lama di itu di Paris dari 2003 berapa tahun itu? berapa tahunan? 20 lebih 20 tahunan menikah sama orang sana? iya lakinya orang kalau kak Christine lakinya orang Belgia kalau sama Davina udah bercerai agenda kembang layu kembang lagi parahnya ini alasannya ya alasannya itu kenapa nggak bisa karena nanti bisa aja virus itu datang dari Gojek gitu kata mereka dari pas ngantar-ngantar itu ya sebagai warga negara yang wajib bayar pajak aku ikutin aja deh apa yang dibilang sama pemerintah karena kalau aku bersuara pun tidak mungkin didengarkan jadi sebagai warga negara yang membayar pajak aku mulai slogan baru M tapi beda lagi kalau video begini beda lagi cerita pokoknya pokoknya sekarang judulnya sebagai warga negara yang membayar pajak aku akan mengikuti semua apa yang dibilang oleh pemerintah pokoknya nggak boleh lawan harus ikutin aja karena itu semua untuk kebaikan bersama tapi sedih deh sedih sekali hal yang kali nitip laki tali satu ya oke satunya kasih murah aja satunya kalau yang gedong agak spesial harganya 500 juta parang eh itu kalau si apa nama pacar temenku lagi ke itu loh ke Paris loh itu si Algas Ali Algas Ali lagi ke sana pacarnya si Alisa oh iya iya mau ketemuan nggak sama kita kita aduh Algas Ali getong itu katanya ya tadi kamu omongkan saya lagi sakit ya nggak sakit sayang cuman beginilah mukaku kalau nggak make up nggak pake SB Beauty iya kalau pake SB Beauty semuanya langsung berubah sebagai warga negara yang mau bayar pak aku enjang aku suka aku suka mending di hotel dia nggak sakit sayang hatinya aja yang sakit karena dia tergurung terpasung ember bener ini cucu loh sisanya ada Stasia Buar fashion loh mana itu hai mimin mimin ku itu loh dia aku bingung loh baju-bajuku belang ku tas ku sepatu ku sendal ku kalau bisa celana dalam ku dia tau dia tau deh ya iyalah secara sekarang dari head to toe kan semuanya sudah ada harganya Alili kali buat dong Alili fashion dong kalian kaget lihat harganya ada giling-giling kan sebagai warga negara Indonesia yang baik kan bayar pajak air pajak sih bayar pajak kan bayar dong masa gak bayar sih ya harus bayar Hermes yang itu 1M itu bayar Bu mulai membesar-besarkan nanti jangan ada ngadi gak ada alivation makanya membayar pajak indir siapa sih kak pajak-pajak eh gila-gila nyindir kita ini dikit-dikit katanya nyindir gak nyindir sayang ada syawal syawal bayar pajak gak hidupan yang sedang-sedang saja coba deh itu kalian lihat ya punya kak Alin ya itu alivation nanti lihat shalom stasia kurusan iya kurus banget turun berapa kilo sister pake okislim kalian bisa dapetkan okislim di bening distributor Bogor dan bening distributor Jakarta Selatan berapa kilo sudah aku udah berapa ya 25 kilo ampun 25 kilo hanya menggunakan okislim ada jari rizal tau gak sih okislim itu Kakak Alin juga kan minum okislim kan makanya kakak Alin itu badinya selalu gol awanlah tulang tunjukkan tulang dulu tulang siapa itu yang pake okislim 4 bungkus kamu pake okislim tapi kamu juga makannya dijagan dong ngerti gak kan dong kayaknya harus beli deh supaya kurus iya dong harus beli dong jangan minta minum aku aku